Tengok tampilan kebaya Ayu Tingting yang dikenakan saat lamaran sang adik. Hmm, bisa Sobat Grid tiru lho. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Apakah Sobat Grid saat ini sedang membutuhkan referensi desain kebaya? Jika iya, maka video yang satu ini wajib banget buat ditonton sampai akhir. Kali ini, referensi kebayaan bisa Sobat Grid tiru datang dari penyanyi cantik Ayu Tingting. Belum lama ini, Ayu Tingting tampak menghadiri acara lamaran sang adik sematawayang tercinta. Demi merayakan momen spesial tersebut, Ayu Tingting tentunya tampil menawan dan memukau nih Sobat Grid. Ayu Tingting tampak mengenakan kebaya yang didesain khusus untuk acara bahagia adik sematawayangnya tersebut. Nah, pasti Sobat Grid udah penasaran kan, emangnya seperti apa sih tampilan kebaya Ayu Tingting kali ini? Nah, tunggu apa lagi? Yuk, check this out! Menurut pantauan Grid.id, kebaya yang dikenakan Ayu Tingting kali ini didesain langsung oleh desainer Rika Wirches. Ayu Tingting memilih kebaya dengan warna merah salmon yang sama seperti warna kebaya yang dikenakan oleh ibu dan anaknya Bill Kiss. Pertama-tama, dipilih kain berukat lis untuk membentuk keseluruhan kebaya Ayu Tingting. Lalu, ditambahkan payet berbentuk mutiara-mutiara kecil pada bagian atas dan juga pada keseluruhan bagian depan. Penambahan payet-payet ini membentuk kesan mewah pada kebaya Ayu Tingting, Sobat Grid. Dan tentunya bisa Sobat Grid tiru lho. Lanjut pada bagian leher, kebaya Ayu Tingting ini didesain cukup lebar pada bagian pundak, namun tidak terlalu rendah pada bagian dada. Karena bentuk kebaya yang ketat dan mengutamakan lekuk tubuh penggunanya, kebaya ini akan dilengkapi dengan kancing atau ritsleting pada bagian belakang. Untuk tampilan anggun seperti Ayu Tingting kali ini, Sobat Grid nggak bisa melupakan bagian bawah yang didesain panjang dan berlipat-lipat. Nah, tentunya tampilan kebaya ini akan semakin maksimal dengan penggunaan bawahan yang sesuai, Sobat Grid. Untuk bawahannya, Ayu Tingting terlihat mengenakan kain batik coklat yang disulap menjadi rock span. Kemudian, sang penyanyi dangdut melengkapi outfitnya dengan sandal ceper berwarna sama seperti kebayanya. Satu poin penting pada penampilan Ayu Tingting ini juga terlihat pada kalung yang mempercantik bagian lehernya. Penggunaan kalung sangat penting di Sobat Grid, mengingat desain kebaya yang lebar pada bagian atas. Nah, penampilannya tinggal dilengkapi dengan rambut yang disanggul dan makeup natural. Dan penampilan Ayu Tingting kali ini sukses menuai pujian lho. Salah satunya adalah komentar dari akun Edwina Dewia. Cantik sekali! Neng Ayu bajunya juga aku suka. Moga selalu bahagia. Amin. Nah, Sobat Grid itu dia desain kebaya yang dikenakan Ayu Tingting dan bisa jadi referensi desain kebaya Sobat Grid selanjutnya. Gimana? Tertarik nggak untuk mencoba? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.